Hai, saya Radenia Trianto, di video kali ini saya akan membahas tentang Open World untuk Game Stick Lite 4K. Sebelum masuk pembahasan utama, saya akan sedikit bercerita tentang Game Stick buatan yang sudah pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Ini adalah tampilan dari Game Stick Lite 4K yang terdapat di dalam kartu microSD berukuran 64GB. Untuk mengetahui tipe Game Stick, cukup dengan menekan tombol Start dan Select, kemudian pilih sistem informasi. Seperti yang Anda lihat, tipe dari Game Stick milik saya adalah H8 versi 20 dengan versi firmware HD versi 2.0.1 yang dirilis pada bulan Januari 2022. Game Stick versi ini sudah saya bahas pada beberapa video saya yang membahas tentang Game Stick Lite 4K. Bahkan saya sudah pernah membuat video cara melakukan backup kartu microSD bawaan Game Stick ini. Sedangkan ini adalah kartu microSD yang berisi game-game PlayStation 1 untuk Game Stick Lite 4K tipe H8 versi 20. Basis sistem retual buatan ini dibuat berdasar kartu microSD untuk Game Stick Lite 4K tipe M8 4.0. Dengan memakai firmware versi 1.0.0 yang dirilis pada bulan Desember 2021. Biarpun tipe ini adalah versi awal, tetapi terbukti sangat kompatibel dengan Game Stick milik saya. Sayangnya ada beberapa penonton video-video saya yang mengeluh gamepad bawaan dari Game Stick tidak terdeteksi saat mencoba membuat sendiri sistem retro art berdasarkan video saya ini. Awalnya saya tidak mengetahui kenapa hal tersebut bisa terjadi, karena gamepad bawaan dari Game Stick Lite 4K bisa digunakan pada perangkat Game Stick generasi 2. Begitipulah gamepad bawaan dari Game Stick generasi 2 bisa digunakan pada perangkat Game Stick Lite 4K. Dan akhirnya saya mengetahui, salah satu alasan kenapa gamepad bawaan tidak terdeteksi adalah karena Game Stick Lite 4K milik penonton-penonton ini adalah tipe M8 versi 5. Dan solusi untuk mengetahui gamepad yang tidak terdeteksi tersebut adalah dengan memakai Open World untuk Game Stick Lite 4K yang dibuat oleh orang-orang Rusia. Sistem Open World mendukung Game Stick Lite 4K versi 5, versi 4, dan versi 20. Sistem Open World untuk Game Stick Lite 4K sudah saya sediakan di deskripsi. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan utama. Sekarang saya masukkan kartu microSD yang akan saya isi dengan sistem Open World, dan di Driveway sudah saya download file-file yang dibutuhkan untuk pembuatan sistem Open World. Sekarang buka Freeware Image USB. Pada bagiannya pilih checklist kartu microSD yang akan diisi dengan sistem Open World, dan di bagian ini tekan tombol Browse untuk mencari file image sistem Open World untuk Game Stick Lite 4K. Pilih write image to USB drive, setelah itu tekan tombol write, dan pilih tombol yes 2 kali. Setelah itu, tunggu hingga proses penulisan image sistem Open World ke dalam kartu microSD selesai. Waktu yang dibutuhkan dalam proses ini tergantung spesifikasi dari komputer milik Anda. Setelah proses selesai, tekan tombol ok. Setelah itu, tekan tombol exit. Lalu dicatat, kartu microSD yang saya gunakan ini berukuran 14GB. Sedangkan file image sistem Open World berukuran 7GB. Sehingga dalam kartu microSD terdapat ruang kosong atau free space sebesar 7GB. Seperti yang Anda lihat, saya sudah membuka software Disk Genius yang akan saya gunakan untuk membesar ukuran partisi terakhir. Tekan tombol kanan mouse pada bagian ini, kemudian pilih resize partition. Arahkan kursor mouse ke bagian ini, kemudian geser ke sebelah kanan untuk menambah ukuran partisi terakhir yang terdapat dalam kartu microSD card. Setelah itu, tekan tombol start, dan pilih tombol yes. Lantas, pilih tombol continue. Dan setelah itu, tunggu hingga proses resize partition ini selesai. Waktu yang dibutuhkan dalam proses ini tergantung spesifikasi dari komputer milik Anda. Setelah itu, tekan tombol complete, kemudian tutup software Disk Genius. Dan sistem Open World siap dicoba pada perangkat Game Stick Light 4K. Seperti ini tampilan dari sistem Open World pada perangkat Game Stick Light 4K. Bahasa di dalam menu sistem Open World memakai bahasa Rusia. Tetapi ada yang tidak beres. Gamepad wirelessnya tidak mendeteksi sistem Open World sama sekali. Karena basis dari pembuatan sistem Open World memakai Game Stick Light tipe M8 versi 5. Yang tidak kompatibel dengan Game Stick Light tipe M8 versi 4 dan H8 versi 20. Solusi mengatasi Game Stick yang tidak terdeteksi ini adalah harus menggunakan Open World versi 4. Sekarang akan saya buka folder di mana terdapat image dari sistem Open World. Buka folder ini, kemudian arahkan kursor ke software jdiv. Klik kanan mouse dan beri property. Pilih tab compatibility. Dan pastikan pilihan run this program as administrator terpilih. Kembali ke direktori sebelumnya, kemudian jalankan file BAT ini. Waktu proses ini tergantung spesifikasi dari komputer milik Anda. Setelah proses selesai, dalam folder ini akan terdapat 2 buah file image yaitu versi 5 serta versi 4 yang terdapat di posisi atas. Dan versi 4 inilah yang akan digunakan dan ditempatkan pada kartu microSD dengan memakai firmware image USB. Caranya masih sama dengan sebelumnya, yang berbeda adalah file image yang digunakan adalah versi 4. Setelah itu, tekan tombol right untuk membuat sistem Open World ke dalam kartu microSD. Waktu proses ini tergantung spesifikasi dari komputer milik Anda. Setelah proses selesai, tekan tombol OK. Kemudian tekan tombol exit. Setelah itu, buka software This Genius, versi profesional. Software ini bisa Anda cari di internet. Tutorial cara menggunakan software ini banyak tersedia di YouTube. Setelah itu, pilih partisi terakhir. Kemudian klik kanan mouse. Dan pilih resize partition. Arahkan kursor di bagian ini dan geser ke kanan untuk menambah ukuran partisi. Setelah itu, tekan tombol start, tombol yes, dan tombol continue. Waktu proses ini tergantung spesifikasi dari komputer milik Anda. Setelah proses selesai, tekan tombol complete. Kemudian sistem Open World siap dicoba pada perangkat Game Stick Light 4K. Ini adalah tampilan dari sistem Open World untuk Game Stick Light 4K. Sekarang akan saya coba untuk menekan tombol L1 dan R1. Waktu ternyata bisa. Gamepad bawaan terdeteksi oleh sistem Open World. Di dalam sistem ini juga terdapat game-game retro, misal seperti game NES, sebagai referensi untuk menambah game-game sendiri. Sistem Open World ini masih memakai bahasa Rusia. Akan saya coba tekan tombol start dan select. Kemudian, pilih menu ini untuk mengubah bahasa dari bahasa Rusia menjadi bahasa Inggris. Sehingga sistem Open World ini nyaman saat digunakan. Sekarang akan saya coba membuka menu sistem informasi. Seperti yang Anda lihat, sistem Open World dibuat berdasarkan Game Stick Light 4K tipe M8V5. Dengan firmware versi 1.0.0 yang diris pada bulan Juli 2022. Sehingga sangat compatible dengan Game Stick versi 5. Beberapa game-game ini bisa dimainkan dengan baik. Tapi ada juga beberapa game-game yang terdapat error saat dimainkan. Pada perangkat Game Stick milik saya. Hal ini bisa saya maklumi, karena saya memakai versi modifikasi untuk perangkat Game Stick Light 4K versi 4. Karena gamepad bawaan Game Stick milik saya sama sekali tidak terdeteksi oleh sistem Open World. Yang memang dibuat berdasarkan Game Stick Light 4K tipe M8V5. Yang merupakan Game Stick dengan rilis terbaru. Jadi bagi Anda yang ingin membuat sendiri sistem Retro Art untuk perangkat Game Stick Light 4K milik Anda, pastikan Anda memeriksa dahulu tipe perangkat Game Stick Light 4K yang Anda miliki. Jika game stick milik Anda adalah tipe M8V5, maka sistem Open World ini layak untuk dicoba. Perlu dicatat, sistem Open World ini masih dalam tahap pengembangan, sehingga ke depan mungkin tampilannya akan lebih baik daripada sistem Retro Art bawaan dari Game Stick Light 4K. Apalagi, sistem Open World memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh sistem Retro Art bawaan dari perangkat Game Stick Light 4K. Begitulah pembahasan tentang sistem Open World dari Rusia untuk perangkat Game Stick Light 4K. Saya Radina Drianto, sampai jumpa. Ura! Hwajit krechat! Ura! Hwajit krechat! Hwajit krechat!